Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak kagal paham Intro Kerjanya mampu ditangani menteri, staf khusus presiden bisa saja makan gaji buta Ada posisi dilematis dalam penunjukan belasan staf khusus pembantu presiden Jokowi Dodo Sebab staf khusus yang mayoritas dari kalangan milenial ini baru-baru akan benar-benar bekerja Jika menteri pembantu Jokowi tak bekerja maksimal Staf khusus milenial bikin gemuk PKS bilang Jokowi jalankan politik akomodasi, bukan meritokrasi Demikianlah yang diungkap oleh Direktur Indonesia Political Opinion atau IPO Deddy Kurnia Syahputra Dalam diskusi polemik di Ibis, Temarin, Menteng, Jakarta Pusat pada hari Sabtu 23 November Menurut Deddy sendiri, dari segi fungsi Keberadaan staf khusus terkesan sia-sia lantaran pekerjaannya ini sudah bisa ditangani oleh Menteri Kabinet Indonesia Maju Sebagai sebuah sumber input utama presiden Jajaran menteri bahkan lebih rutin bertemu presiden dalam rapat kabinet Berbeda dengan staf khusus yang hanya datang bila mana presiden untuk membutuhkan diskusi Jika para menteri sudah memberikan kinerja yang baik Sudah memberikan input yang luar biasa Mau tidak mau ada potensi staf khusus tidak terpakai Ujar Deddy Mengingat staf khusus sudah terlanjur dibentuk Para kaum milenial ini harus punya daya pengaruh besar Dalam sebuah proses pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh presiden Hal itu perlu jika tidak ingin dianggap mereka makan gaji buta Artinya ini semua input yang diberikan oleh teman-teman staf khusus Dijadikan momentum bagi presiden untuk membuat kebijakan Paling tidak untuk memberikan warna dari kebijakan-kebijakan yang telah diambil Tenda senyata Diberitakan 7 milenial diangkat menjadi staf khusus presiden Lalu mau tahu gaji mereka berapa? Pada hari Kamis 21 November kemarin Presiden Joko Dodo telah menetapkan 7 staf khusus Yang berasal dari generasi milenial Dari pengakuan presiden Jokowi Tugas 7 anak muda adalah akan menjadi teman diskusinya setiap waktu Untuk memberikan gagasan yang segar dan juga inovatif Bertugas menjadi teman diskusi Pak Presiden Lalu kita penasaran Besaran gaji dari 7 milenial itu Gaji staf khusus Jokowi diatur dalam Perpres Nomor 144 tahun 2015 Aturan gaji staf khusus presiden ini telah tercantum dalam Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 144 tahun 2015 Tentang besaran hak keuangan bagi staf khusus presiden Staf khusus wakil presiden Wakil sekretaris pribadi presiden Asisten dan juga pembantu asisten Pendapatan yang diterima oleh jajaran staf khusus Jokowi Setiap bulannya bisa mencapai 51 juta rupiah Itu sudah termasuk gaji pokok, tunjangan kinerja, dan tunjangan pajak penghasilan atau PPH Namun para generasi milenial itu tidak mendapatkan fasilitas seperti rumah dan juga kendaraan dinas Tujuh nama staf khusus milenial Berikut ini adalah ketujuh nama staf khusus milenial tersebut Putri Tanjung merupakan CEO dan juga founder creative printer Ayu Kartika Dewi merupakan perumus gerakan sabang Merauke Adamaspil Fahsyah Devara merupakan pendiri ruang guru Anggi Yudhistia merupakan pendiri di Zabel Anjepris Karir PKPI di Fabel Tunarungo Billy Mamberasai merupakan direktur PT Papua Muda Inspiratif Aminuddin Ma'ruf merupakan aktivis kepemudaan mantan ketua pergerakan mahasiswa Indonesia atau PMI Andi Taufan Garuda Putra merupakan CEO PT Amarta Mikro Fintech Jokowi pun telah memperkenalkan tujuh staf khususnya Presiden Jokowi Dodo mengumumkan tujuh staf khusus mudanya yang baru Mereka telah diperkenalkan secara langsung di Beranda Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada hari Kamis 21 November sore Salah satu staf khusus Presiden Jokowi Dodo adalah Spil Fahsyah atau Devara Atau yang akrab di Sabah Belfa menjelaskan bidang-bidang yang akan menjadi tugas mereka selama 5 tahun ke depan Banyak sektor strategis yang akan digarap Kata Belfa Lalu apakah benar gaji 51 juta rupiah staf khusus Presiden pun bisa bekerja 24 jam sehari Juru bicara Presiden Jokowi Dodo, Fadrul Rahman Mengatakan kerja staf khusus Presiden tidak setengah-setengah Para staf juga dapat memberikan masukan kepada Jokowi dalam waktu 1x24 jam setiap harinya Meski tak harus bertemu langsung Setiap staf khusus boleh diberikan masukan kepada Presiden 1x24 jam Tapi tidak harus ketemu dengan Presiden Jadikan gak setengah-setengah Karena mereka bekerja 1x24 jam Kata Fadrul di Komplaks Istana Negara pada hari Jumat 22 November Staf khusus pun bisa memberikan masukan pada Jokowi setiap saat Fadrul juga menjelaskan kendati tak perlu bertemu dengan Jokowi setiap harinya Ada asisten pribadi Presiden yang selalu mengantau pekerjaan staf khusus Apabila diperlukan, maka para staf khusus harus memberikan masukan sesuai dengan bidang yang masing-masing Pak Jokowi minta pendapatnya akan tidak terus-menerus Disesuaikan dengan kapasitas ataupun ada pertanyaan yang secara langsung Terkait dengan hal-hal yang sesuai dengan kapasitas mereka Jelas Fadrul Staf khusus Presiden menerima gaji full Saat ditanya apakah para staf khusus mendapatkan gaji penuh Fadrul juga membenarkan hal tersebut Karena lanjut dia staf khusus dihitung bekerja 24 jam penuh sehari Mereka gak main-main loh kerjaannya Ya kan mereka 1x24 jam Ucap Fadrul Aturan gaji staf khusus Presiden pun juga telah tercantum Di dalam berpres nomor 144 tahun 2015 Aturan gaji staf khusus Presiden telah tercantum Dalam sebuah peraturan presiden nomor 144 tahun 2015 Tentang besaran hak keuangan bagi staf khusus Presiden Staf khusus wakil Presiden Wakil sekretaris pribadi Presiden Asisten dan juga pengganti asisten Pendapatan yang diterima jajaran staf khusus Presiden pun Setiap puluhannya bisa mencapai 51 juta rupiah Dan sudah termasuk gaji pokok, tunjangan kinerja dan juga tunjangan pajak penghasilan Namun mereka tidak memperoleh fasilitas seperti rumah dan juga kendaraan dinas Lalu, mengapa Jokowi memilih 7 milenial menjadi staf khusus? 7 milenial secara resmi menjadi staf khusus Presiden Jokowi Mereka diperkenalkan secara langsung pada hari Kamis 21 November Para milenial itu pun berasal dari berbagai latar belakang pendidikan Dan juga memiliki keahlian masing-masing Jokowi menjelaskan, 7 milenial ini akan menjadi teman diskusinya setiap waktu Ketujuh staf khusus Jokowi itu adalah Adam Asbil Fashah Devara Yang merupakan CEO dan pendiri ruang guru Putri Indah Saritanjung CEO Creativepreneur Event Creator Andi Taufan Garuda Putra, lulusan Harvard Kennedy School Dan Ayu Kartika Dewi yang memiliki misi merekatkan persatuan di tengah kebenekaan Kemudian tiga nama lainnya adalah Brilly Mamperasat Merupakan putra Papua yang diharapkan dapat berkontribusi Dengan gagasan yang inovatif Angki Yuristia Penyandang disabilitas Tuna Rungu Berpengaruh yang aktif Bergerak dalam bidang Sosio Prener Dan Aminuddin Ma'ruf yang berlatar belakang santri Saat memperkenalkan staf khususnya Jokowi kaget Mendengar usia putri tanjung yang masih sangat muda 23 tahun Dan membuat kaget Jokowi Sementara pada Angki Jokowi memintanya untuk menjadi jurubicara presiden bidang nasional Arab pun kepada Aminuddin Ma'ruf Jokowi berharap supaya ada inovasi baru dipesan dari Indonesia Karena Jokowi pun yakin dengan gagasan segar dan kreatif Mereka akan melihat gagasan itu apakah bisa diterapkan dalam pemerintahan Kata Jokowi Jokowi berharap supaya Jokowi berharap supaya